Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnady. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku, Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia, yang disusun oleh Pastor Dr. Marolob Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu. Tolong kami supaya firmanmu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 16 Juli. Judul renungan kita, Yesus berubah rupa di hadapan mereka. Ayat Tafalan, Matius Pasal 17, Ayat 2 Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Pertunjukan mini akan ketatangan Yesus sebagai raja di hadapan Petrus, Jakobus, dan Yohanes. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi bersinar seperti terang. Itu artinya, kemuliaan Allah Bapak diberikan kepadanya. Sebagaimana yang terdapat di dalam 2 Petrus Pasal 1, Ayat 17. Itu terjadi di atas Bukit Tabor sebagai kegenapan janji Yesus bahwa akan ada di antara murid-muridnya tidak mati sebelum melihat Yesus yang disebut anak manusia datang sebagai raja. Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius Pasal 16, Ayat 28. Sekalipun di mana tempat terjadinya peristiwa itu menjadi pertebatan di kalangan peneliti sejarah Alkitab. Yang satu pihak berkata bahwa peristiwa itu di Gunung Hermon. Tapi dalam kenyataan sekarang ini bahwa tradisi Kristen mempercayai bahwa Gunung Tabor adalah tempat demonstrasi mini itu. Selain rupa Yesus yang berubah, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi bersinar seperti terang. Musa dengan Elia juga terlihat mendamping Yesus dan tampak sederbicara dengan Yesus. Kehadiran Elia dalam penglihatan itu adalah sebagai pertunjukan atau demonstrasi bahwa Yesus sedang berada di sorga sebagai raja. Adalah penting membuat catatan bahwa keduanya, Elia dan Musa, Alkitab mencatat, kenyataannya bahwa yang satu diangkat ke sorga tanpa mengalami kematian dan yang satu lagi dibangkitkan dari kematian. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Mibil Komentari halaman 439 Artinya, Yesus duduk sebagai raja di sorga bersama-sama dengan umat-umatnya, umat yang ditebus oleh Yesus, yaitu mereka yang masuk ke sorga dan yang tidak pernah mengalami kematian, dan umatnya yang ditebus yang dibangkitkan dari kematian. Elia adalah mewakili umat yang kelak masuk sorga yang tidak mengalami kematian, dan Musa mewakili umat yang kelak masuk sorga yang dibangkitkan dari kematian. Dengan demikian, demonstrasi mini Yesus bersama Elia dan Musa yang disaksikan tiga orang murid-muridnya adalah merupakan kegenapan janji Yesus kepada muridnya dan juga menjadi satu tanda kepastian bahwa Yesus adalah raja yang akan disertai umat-umat tebusannya di dalam kerajaan sorga. Peristiwa penglihatan itu membuat tiga murid-murid itu sangat berbahagia. Petrus berkata, Tuhan, betapa berbahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Sebagai mana yang tertulis di dalam Matius pasal 17, ayat 4. Itu adalah gambaran sorga. Kehadiran Yesus sebagai raja akan membuat manusia tebusannya itu merasa berbahagia dan ingin tetap tinggal bersama Yesus. Adakah engkau merindukan itu? Dimana saja Yesus dijanjikan raja, maka pasti ada kebahagiaan. Pastikan engkau juga akan melihat Yesus datang sebagai raja dan kemudian masuk ke sorga bersama Yesus. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di sorga, terima kasih untuk firmanmu hari ini, dimana kami diingatkan bahwa engkau adalah Tuhan dan juru selamat kami. Dan tolonglah kami supaya kami boleh bersama-sama dengan engkau hidup kekal di kerajaan sorga pada saat kedatanganmu yang kedua kali nanti. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!